Terima kasih telah menonton Saya kedatangan saya kebawasan ini untuk melaporkan dugaan manipulasi data. Jadi ada mungkin kesalahpahaman di tingkatan PPK di Kelurahan Simo Mulya Baru sama Kelurahan Putrajaya. Nah ini ada hasil-hasil yang mengakibatkan hilangnya suara saya secara Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang pernah ketika kesalahan administrasi masih diperlambat Pak Masmi. Terhitung dari dua hari pasca selesainya rekapitulasi tingkat kota Surabaya mulai dari tanggal 8 ya, tanggal 7 kan selesai. Itu sedikitnya laporan yang masuk ke kami sampai dengan hari ini tanggal 10 itu sekitar 6 laporan yang terhitung. Ini ada 6 laporan orang yang melaporkan kepada Bawaslu terkait dengan problem ataupun permasalahan yang berbeda-berbeda pula tetapi tetap dalam satu tahapan pemilu, lebih tepatnya pada urusan terkait dengan pelaksanaan pungut hitung sampai dengan rekapitulasi. Langkah Bawaslu setelah laporan ini kami akan mengkaji dan mendalami seluruh laporan yang ada dan juga akan mengkomparasikan seluruh barang bukti, alat bukti yang disampaikan oleh pelapor antara C1 yang dilaporkan. Ada 14 barang bukti yang disampaikan ke Bawaslu. Kami akan mengkomparasikan yang disampaikan oleh pelapor dan juga C1 yang dimiliki PANWASlu, C1 yang dimiliki oleh KPU dan juga DA1 maupun DAA. Artinya di sini angkanya memang benar-benar sama atau memang benar-benar berubah. Kami pun juga akan mengecek. Artinya persoalan ini pun juga tidak kami tanggapi secara gegabat.